Program sekolah gratis SD sampai SMP memang sudah berjalan. Bahkan Pemprov Kalbar pun telah menggratiskan biaya untuk tingkat SMA. Namun faktanya terkadang masyarakat masih merasa berat untuk membeli seragam atau perlengkapan lainnya. Usai membuka sosialisasi dana BOS dan BOSDA di Kubur Resort selasa pagi, Bupati Kubur Raya Muda Mahendrawan menjelaskan, kembalinya program BOSDA guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kubur Raya. Dan diharapkan mampu menekan angka putus sekolah. Kita di sini yang terbaru adalah BOSDA-nya kan tidak hanya seragam, tapi non-seragam juga akan kita kawal, akan kita programkan. Karena itu untuk mengatasi yang agak-agak sulit misalnya, contoh tadi saya mengatasi misalnya kayak di situ ekskul-kskul supaya bisa ada peningkatan atau aktivitas-aktivitas yang perlu tambahan di tempat masing-masing kayak drum band atau yang lain-lain atau keterampilan-keterampilan seni budaya dan ikut-ikut lomba dan sebagainya. Termasuk juga untuk mengatasi problem yang tadi, kecil-kecil. Ya jangan, apa, misalnya ada kerusakan kecil-kecil atau misalnya ada soal sampai ke tadi ditemukan misalnya anak putus sekolah yang tidak bisa ini, yaudah bisa dilakukan dengan BOSDA-erah itu. 4,2 miliar dana BOSDA pun telah dipersiapkan Pemkap dari APBD. Namun guna mengawal pengelolaannya, Pemkap telah mengeluarkan perbuk yang mengatur pengadaan seragam dibuat oleh UMKM Kubur Raya. Nantinya dana BOS dan BOSDA akan diberikan kepada SD dan SMP Negeri di Kubur Raya sedangkan sekolah swasta akan disiapkan pada anggaran perubahan. Biliar tadi itu, itu khusus untuk SD Negeri dan SMP Negeri. Jadi belum ke swasta, tapi di swasta, untuk swasta beliau sudah juga menyiapkan rencana anggarannya di anggaran perubahan. Nah, cuman nanti memang di perubahan ini kan, antara anggaran perubahan dengan, eh apa, antara tahun anggaran dengan tahun ajaran itu kan berbeda. Soal tahun anggaran kita kan Januari-Desember, ya kan, kalau di perubahan itu kita anggaplah Oktober misalnya, Oktober itu sudah masuk pada semester 2 tahun ajaran. Siptapon TV memberitakan. Siptapon TV memberitakan.